Halo teman-teman selamat datang kembali di channel kita channel Naswarji ini dan kali ini teman-teman kita mendapatkan kabar terbaru yang ternyata di Cina itu setelah kemarin ada burung gagak ya beribuan burung gagak yang ada di Cina itu kemudian juga nyamuk sekarang ini ada lagi nih yang kayak semacam mau menyerang Cina itu gak tau ini memang kayak jadi perpindahan hewan secara besar-besaran ya secara massal dan ini adalah hewan yang bernama belalang nah bagaimanakah videonya mari kita lihat dari referensi yang terpercaya karena ini kita kalau kemarin kan kita masih kayak semacam perlu klarifikasi ya karena itu hoak atau enggak gitu kan nah kalau sekarang ini karena ini bukti ataupun yang mengupload itu adalah dari tribun tribun news maka kemungkinan besar ini adalah terverifikasi artinya bisa kita percaya gitu nah langsung aja kita lihat disini dengan judul kasus wabah virus corona belum tuntas Cina kembali hadapi serbuan miliaran serbuan miliaran belalang dari Afrika ini sumber dari tribunnews.com yang artinya itu adalah jurnalist ya berarti ini dapat dipercaya semoga kemudian di upload pada tanggal 22 Februari 2020 nih nah gimana videonya sebentar ya belum selesai mengatasi wabah virus corona Cina kembali dirundung masalah baru dalam sebuah rekaman video Cina kini tengah menghadapi serbuan dari ribuan belalang yang berasal dari Afrika serbuan belalang tersebut kini telah mencapai perbatasan Cina dikutip tribunnews.com dari Daily Star Jumat 21 Februari 2020 sebuah rekaman video menunjukkan kelompok belalang terbesar di dunia mencoba menyerang Cina sebelumnya ribuan belalang tersebut telah merusak jutaan hektare tanaman di seluruh Afrika Timur dan kini telah mencapai perbatasan Cina sebuah video pendek menunjukkan ribuan belalang itu sudah mencapai di perbatasan Xinjiang di barat negara pada 15 Februari 2020 belalang tersebut terbang melintasi Laut Merah ke Eropa dan Asia dalam beberapa hari terakhir negara yang berbatasan dengan Cina seperti Pakistan baru-baru ini juga menyatakan darurat nasional setelah ribuan belalang menyerbu kawasannya meski demikian Cina mengklaim telah melakukan antisipasi untuk menahan gemburan miliaran pasukan belalang mereka mengklaim teknologi modern yang mereka miliki bisa menahan ribuan belalang yang mengacaukan Afrika tersebut seorang pakar menuliskan keberadaan belalang itu bisa menimbulkan ancaman besar ke Cina, Thailand, Laos, dan Vietnam belalang berbesar ya belalang Afrika ya belalang besar itu sampai nempel-nempel ke mobil gitu itu jadi bisa menyebrangi ini Laut Merah ya tadi ini kan Afrika Timur terus ke Timur, ke Timur, ke Timur lagi itu jadi kayak migrasi gitu ya migrasi besar-besaran kumpulan belalang itu ke Timur ke daerah aman lah tadi di daerah Pakistan itu juga sedang ada India juga kena terus ini sudah sampai ke titik barat negara Cina demikian Tribun News update nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com terima kasih sudah nonton itu dari tribunews.com dan ini sepertinya berkonfirmasi ya berarti itu memang benar adanya dan juga terjadi di Afrika selain itu juga ada di Asia sebagian terus ke Timur lagi itu ada Laos juga mungkin bisa kena ya karena berdekatan Vietnam juga bisa mungkin kena berdekatan dengan China jadi semoga wabah belalang ini setelah kemarin wabah virus corona terus ada kayak kelelawar terus nyamuk sekarang juga ada yang namanya belalang ini kan kasihan sekali Cina terus kita akan lihat lagi satu referensi lagi dari bukti bukti kebenaran belalang Afrika yang menyerang Cina coba kita lihat dengan judul bukti kebenaran belalang Afrika yang menyerang Cina sudah ada dalam Al-Quran nah ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran nih ini disajikan oleh ajian-ajian leluhur channelnya silahkan teman-teman subscribe di bunyus.com dan juga ajian-ajian leluhur ya kalau misalkan suka atau lihat langsung aja ke sana kalau misalkan pengen tahu secara sumber dari video ini ya terus kita akan play seperti apa belalang dalam Al-Quran dan Sain dari muqzizat Nabi Musas hingga gambaran hari kebangkitan belalang merupakan hewan yang banyak ditemukan area perkebunan dan persawahan hewan ini disebut dua kali dalam Al-Quran yaitu dalam kisah Nabi Musa pada surat Al-Arab dan dalam surat Al-Qamar ayat 7 maka kami kirimkan kepada mereka topan belalang kutu katak dan darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas tetapi mereka tetap menyembongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa surat Al-Arab ayat diatas menceritakan kisah Nabi Musa saat berada di Mesir untuk membegaskan kaumnya Bani Israel dari siksaan peraun sebagai bukti kebenaran Allah mengirimkan kepada mereka topan kata kutu dan belalang dalam jumlah yang banyak atas mukzizat tersebut ladang pertanian dan kehidupan masyarakat Mesir pun terganggu Allah juga mengubah air di sana termasuk air minum menjadi darah kemudian belalang juga didelaskan dalam salah satu surat seperti di bawah ini pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan dikutip dari buku tafsir ilmi tentang hewan dalam perspektif Al-Quran dan sains ayat tersebut menggambarkan kondisi pada hari kebangkitan yang dikiaskan dalam keluarnya kelompok belalang dari tanah seperti diketahui belalang menanamkan telurnya di tanah berpasir belalang betina akan menggali lubang sedalam 10 hingga 15 cm dan tiap ekor dapat menghasilkan 90 hingga 160 butir belalang betina dapat menghasilkan telur tiga kali selama hidupnya dalam kurun 10 hingga 45 hari tergantung pada suhu tanah telur belalang akan menetas dan menjadi anak belalang mereka keluar secara bersama-sama dan jumlahnya bisa mencapai 40 hingga 80 juta ekor per kilometer persegi kehidupan belalang itu dijadikan sebagai gembaran kondisi makhluk pada hari kebangkitan setelah sekian lama berada di bawah tanah dalam bentuk tulang-belulang mereka dibangkitkan secara bersama-sama dan dimunculkan ke permukaan tanah oke itu ternyata satu juga bisa berada dalam Al-Quran ya ini beberapa sih kayak dibadugan gitu ya itu antara belalang yang menyerbu Cina ini ya segala orang itu menyerbu Cina dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran seperti yang pertama itu ketika kayak dalam surat yang menceritakan ketika Nabi Musa berhadapi Fir'aun di Mesir yang waktu itu memang Allah mengazab Mesir atau mengazab Fir'aun itu dengan kayak tanahnya airnya dijadikan kayak darah itu kemudian muncul kata di film juga ada ya di film Exodus atau apa itu yang tentang Nabi Musa itu itu sebagai azab untuk Fir'aun untuk Mesir dan kemudian yang kedua itu belalang sirkulasi kehidupan belalang atau siklus kehidupan belalang itu itu digambarkan dalam Al-Quran dan ditaksirkan sebagai hari kebangkitan dimana kita manusia ini kan tadinya mati tuh di dalam gugul terus nanti di hari kebangkitan itu bareng-bareng keluarnya kayak anak-anak belalang yang tadinya itu telur kemudian setelah menjadi belalang muda berterbangan bareng-bareng itu jadi memang dalam 10 km persegi aja udah berapa puluh empat uwan juta itu memang banyak banget ya dan yang gak habis dikir itu kenapa bisa menyeberangi ini laut merah gitu itu kan kayak apakah mereka oncar-oncar di dalam air atau mereka itu gimana kan nah ini ternyata semoga aja ya intinya disini kita disampaikan berita ini kemungkinan besar berita ini kayak semacam nantinya dia dikait-kaitkan lagi dengan azab dan azab yang ada di Cina ini menjadi persoalan lagi buat kita nah karena Cina itu sudah dirundung beberapa masalah ya jadi ya walaupun itu mungkin nanti sekali lagi itu semacam kayak pengingat dari Tuhan untuk warga Cina untuk lebih berhati-hati dan lebih humanis lagi dalam konsumsi makanan dalam apa namanya bertata sosial disitu tentang muslim Uyghur tapi ya kalau bisa teman-teman yang lain itu jangan kayak semacam menyepatani menyepatani itu menyumpah-nyumpah ataupun mengaitkan ini sebagai azab untuk Cina ya walaupun nantinya memang itu kemungkinan benar ataupun tidaknya kan kita nggak tahu hanya Tuhan yang tahu nah maka dari itu teman-teman kita kasih support aja kasih kalau misalnya kita nggak bisa mendoakan mereka warga Cina itu karena asas sesama tidak bukan sesama muslim tapi ya kita bisa mendoakan mereka bisa atas sama kemanusiaan nah maka kita bisa mendoakan mereka semoga mereka baik-baik saja semoga virus corona juga sudah dihilangkan semoga ya maksudnya itu diangkat penyakit virus corona itu ditemukan apa namanya antibiotik ataupun antivirusnya sehingga mereka bisa sehat selamat dan semoga belalang ini juga tidak menambah masalah bagi warga Cina itu saja teman-teman karena juga ini ya teman-teman kita di Indonesia ini kan banyak WNI atau TKI-TKI yang ada di Cina kan baik di Hong Kong di Wuhan mungkin juga ada walaupun itu sudah ditarik kembali ya tetapi beberapa orang-orang atau TKI-TKI yang ada di sekitaran Cina selain di Wuhan itu kan juga masih banyak jadi kan warga kita, saudara kita, tangga kita mungkin juga ada di sana jadi doakan yang baik-baik untuk mereka untuk Cina semoga biasa saja semoga kembali ke keadaan normal dan ya baik-baik saja semoga Tuhan membersahami kita semua terima kasih teman-teman Assalamualaikum